Sejarah Kontroversial Liu Zie, Kaisar Tiongkok Liu Zie lahir pada tahun 449, merupakan putri Liu Jun, pangeran Wu Ling, dan putri Wang Xian Yuan. Ketika ayahnya berperang melawan Liu Xiao yang memberontak, Liu Zie tetap bertahan di ibu kota, serta dipenjarakan oleh pamannya Liu Xiao. Liu Xiao mempertimbangkan untuk mengeksekusi Liu Zie hampir membunuhnya beberapa kali, namun tidak jadi melakukannya. Ketika ayahnya berhasil mengalahkan pamannya Liu Xiao, ayahnya kemudian naik tahta sebagai Kaisar Xiaowu dari Song. Dan pada tahun 454, Liu Zie diangkat menjadi putra mahkota. Tahun 456, Kaisar Xiaowu menikahkan He Ling Wan, yang merupakan putri pejabatnya, dengan putranya Liu Zie, serta mengangkatnya sebagai putri mahkota. Tahun 458, Kaisar Xiaowu mendirikan istana putra mahkota Liu Zie yang terpisah, di mana ini biasa dilakukan oleh putra mahkota sebelumnya. Selama tahun-tahun sebagai putra mahkota, Liu Zie sering membuat kesalahan. Kemudian ayahnya akan menegurnya, membandingkan Liu Zie dengan adiknya Liu Ziulan. Hal inilah yang membuat Liu Zie sangat membenci ayah dan adiknya. Saat rumor tersebar jika Kaisar akan mengganti pewaris tahta, pejabat Yuan Yi memuji Liu Zie dan mengatakan jika ia rajin belajar. Kaisar Xiaowu akhirnya membatalkan gagasan pergantian putra mahkota. Tragisnya, istri Liu Zie, putri mahkota He Ling Wan, meninggal pada tahun 461. Liu Zie menghormati neneknya Janda Permaisuri Lu sebagai Janda Permaisuri Agung, serta ibunya Permaisuri Wang sebagai Janda Permaisuri. Ia juga menghormati dan secara anumerta menobatkan mendiang istrinya, putri mahkota He Ling Wan, sebagai Permaisuri. Tragisnya, tahun 464, Kaisar Xiaowu dinyatakan meninggal dan Liu Zie naik tahta sebagai Kaisar Qianfei. Ketika pejabat Cai Xingzong menawarkan segel ke Kaisaran kepadanya, ia menerimanya dengan sikap arogan, ceroboh, tanpa ekspresi kesedihan. Maka, Cai berkomentar kepada orang lain bahwa ini adalah pertanda buruk bagi pemerintahannya. Setelah naik tahta, Kaisar Liu Zie tidak sungkan mengungkapkan kebenciannya pada ayahnya. Ia memerintahkan perubahan hukum ayahnya, Kaisar Xiaowu, serta hukum yang ditetapkan selama pemerintahan kakeknya, Kaisar Wen, harus dibatalkan. Kebencian Kaisar Liu Zie juga nampak ketika ia menugaskan potret ulang untuk Kui Leluhur, di mana ia pergi melihatnya serta berkomentar sebagai berikut. Setelah melihat potret sendiri ke Kaisaran Song, yang merupakan kakek buyutnya, yaitu Kaisar Wu, Ia berkomentar, Kaisar Wu adalah pahlawan hebat yang menangkap beberapa Kaisar. Setelah melihat potret kakeknya, Kaisar Wen, ia berkomentar, ia juga cukup bagus. Tetapi sayangnya ia kehilangan kepalanya karena putranya yang memberontak. Setelah melihat potret ayahnya sendiri, Kaisar Xiaowu, ia dengan penuh emosi berkata, Kaisar Xiaowu memiliki hidung yang besar karena minum berlebihan. Dimanakah hidungnya? Kemudian Kaisar Liu Zie memerintahkan agar potret ayahnya digambar ulang, guna membesar-besarkan hidung Kaisar Xiaowu. Pada akhir 464, ibunya, Janda Permaisuri Wang Xian Yuan, mengalami sakit parah. Dan saat itu, ia memanggil putranya untuk menemuinya. Kaisar Liu Zie menolak, menyatakan bahwa di kamar orang sakit akan ada hantu, dan ia tidak bisa pergi. Dengan marah, Janda Permaisuri mengatakan kepada pelayannya sebagai berikut, Bawalah pedang dan tebas aku untuk melihat bagaimana hewan ini keluar dariku. Bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti dia. Tidak berlangsung lama, Janda Permaisuri Wang Xian Yuan akhirnya meninggal. Musim gugur 465, Kaisar Xian Fei memerintahkan salah satu pengawalnya untuk bundir, karena telah menegur kebijakannya. Tindakan ini mengejutkan para pejabat tinggi lainnya untuk menggulingkan Kaisar yang diktator, serta mendukung pangeran Liu Yigong sebagai Kaisar pengganti. Kaisar Xian Fei memotong anggota badan Liu Yigong, membelah perutnya, serta mengeluarkan isi perutnya untuk dipotong-potong. Ia juga mencungkil mata Liu Yigong dan memasukkannya ke dalam madu, menyebutnya sebagai acar mata hantu. Sejak saat itu, hanya sedikit orang yang bisa dipercayai oleh Kaisar Xian Fei, termasuk saudara perempuannya, Prinses Liu Juyu. Meski Prinses Liu Juyu disebut sebagai putri paling cantik di istana, hidupnya tidak kalah kontroversial dari adiknya. Ia menjadi salah satu orang yang sering menemani adiknya, ketika mengunjungi tempat-tempat di luar istana. Pada suatu kesempatan, ia mengatakan kepadanya sebagai berikut, Saudaraku, meskipun jenis kelamin kita berbeda, kita terlahir dari ayah yang sama. Kita berdua memiliki darah bangsawan yang mengalir di nadi kita. Lalu, mengapa saya tidak memiliki hak istimewa yang Anda miliki? Anda memiliki lebih dari 10 ribu wanita di harem Anda, sementara saya hanya memiliki satu suami. Dan tentu, ini semua tidak adil. Kaisar tidak memiliki jawaban untuk itu, namun ia memilih 30 pria paling tampan untuk melayani saudara perempuannya. Orang-orang ini disebut Mianshu, yang secara harfiah berarti wajah utama, di mana Mianshu bertugas menjadi kekasih sang putri. Oleh karena itu, sebuah adegan aneh dalam sejarah akhirnya terjadi. Di istana putri, banyak pria cantik keluar masuk terus-menerus, dan kemudian Prinses Liu menjalani kehidupan sebagai pengantin wanita setiap malam. Untuk sejarah lengkap Prinses Liu Juyu, bisa kalian dapatkan di video saya sebelumnya. Ia telah melakukan hubungan inses dengan bibinya, Liu Yingmei Putri Xincai, serta memutuskan untuk menjadikannya sebagai selir, membunuh seorang dayang, dan menyerahkan tubuhnya kepada Liu Yingmei, memberitahukan bahwa istrinya telah meninggal. He Mai tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan tidak tahan menanggung penghinaan tersebut. He Mai kemudian mempertimbangkan untuk menggulingkan Kaisar Liu Zie, dan menjadikan saudaranya Liu Zizun sebagai Pangeran Kaisar Jin'an. Tragisnya, plot ini bocor. Kemudian Kaisar Liu Zie secara pribadi menyerang He Mai lalu membunuhnya. Kaisar Liu Zie sangat curiga terhadap pamannya, dan sangat khawatir jika mereka akan memberontak. Kaisar Liu Zie mengumpulkan mereka di bawah tahanan rumah, serta memperlakukan mereka lebih rendah dari manusia. Ia menempatkan tiga pangeran, yaitu Liu Yu, Pangeran Xiangdong, Liu Shiren, Pangeran Jin'an, serta Liu Shuyu, Pangeran Xiangyang, yang secara fisik sangat gemuk dan bulat, di mana mereka dimasukkan ke dalam kandang, seolah-olah sedang menimbang babi. Mereka dilucuti pakaiannya, dibuang ke dalam lumpur, dan seperti babi, mereka menggunakan mulutnya untuk makan yang dicampur dengan air dan tanah secara langsung. Liu Zie yang berada di samping, melihat tiga pamannya yang sangat mirip babi, tertawa penuh kemenangan, menikmati kesenangan yang dibawa oleh perilakunya yang bengkok dan sesat. Ia menyebut Liu Yu sebagai Pangeran Babi, Liu Shiren Pangeran Pembunuh, dan Liu Shuyu, Pangeran Pencuri. Karena pamannya yang lain Liu Hui, Pangeran Donghai, dianggap keras kepala dan tidak cerdas, ia menyebutnya sebagai Pangeran Keledai. Kaisar Liu Zie meluncutkan perilaku tidak bermoralnya, di mana ia mengambil para putri ke istana, kemudian memerintahkan mereka untuk berbaring, serta mengizinkan pelayannya untuk melakukan hubungan fisik dengan mereka. Ketika bibinya janda putri Jiang dari Nanping, yang merupakan istri mendiang pamannya Liu Shuo menolak, Kaisar menyuruhnya untuk dicambuk, serta membunuh tiga putranya. Kaisar Liu Zie juga memerintahkan para dayang wanitanya untuk tidak mengenakan pakaian, serta saling kejar-kejaran. Ketika seorang dayang menolak, ia dengan mudah memenggal kepalanya. Malam itu, ia memimpikan seorang wanita yang mengutuknya sebagai berikut, kamu sangat kejam dan tidak bermoral, sehingga kamu tidak akan hidup untuk melihat panen gandum tahun depan. Setelah ia bangun, Kaisar menemukan seorang dayang yang penampilannya sangat mirip dengan wanita yang ia temui dalam mimpi, kemudian memenggal kepalanya. Di lain waktu, Kaisar Liu Zie kembali mendapatkan mimpi, di mana wanita yang telah ia eksekusi telah mengutuknya. Karena hal inilah, ia memutuskan untuk mengadakan upacara pembunuhan hantu pada malam berikutnya. Kaisar Qianfei juga melihat adiknya Liu Shizun sebagai ancaman, terutama karena Liu Shizun adalah putra ketiga dari ayah mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Kaisar untuk memberikan racun kepada adiknya, serta memaksanya untuk melakukan bundir. Menteri Korea dan China yang tidak tahan melihat kemunduran negara, bergabung untuk menyingkirkan Kaisar Liu Zie. Para pemberontak mulai melancarkan aksi kudeta pada Kaisar, dan adiknya Prinses Liu Chuyu juga tidak menjadi pengecualian. Tahun 465, Kaisar Liu Zie dibunuh oleh pelayannya sendiri, di usia 18 tahun. Pamannya Liu Yu, Pangeran Xiangdong, kemudian menjadi Kaisar dan bergelar Kaisar Ming, mengeluarkan titah atas nama janda Permaisurilu yang mengutuk dua bersaudara tersebut, karena perilaku mereka yang tidak bermoral. Tepat sekali, Liu Yu, Pangeran Xiangdong, adalah salah satu korban yang ditempatkan di dalam kandang babi oleh Kaisar Liu Zie. Sementara adik laki-lakinya yang lain, Liu Zizang, Pangeran Yu Zhang, melakukan kekerasan, serta memerintahkan keduanya untuk melakukan bundir. Prinses Liu Chuyu akhirnya juga meninggal di usia 20 tahun. Menurut kalian, apakah yang bisa diambil dari perjalanan kontroversial Sang Kaisar? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.